Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adajai Channel Tupes Terima kasih masih menyaksikan Maman Adajai Channel Teman-teman semua selamat ya Teman-teman semua sudah klik video ini Karena dengan klik video ini Teman-teman akan lulus Menjadi sarjana pertanian Bagaimana tidak ya teman-teman Teman-teman nanti akan mampu Menyeburkan tanah bantat menjadi subur Tanah gersang Menjadi subur Teman-teman semua nanti akan Dan mampu memasukkan mikroorganisme Kepada tanah yang gersang Teman-teman nanti Mampu mengumpulkan mikroorganisme Kepada tanah yang Sudah lama rusak dengan pupuk kimia Oke teman-teman Sebelumnya yuk kita saksikan dulu Video berikut ini Sahabat Tani ternyata Padatan dari sarang rayap Terdiri dari karbohidrat sebesar 3,16% Abu 4,19% Lemak sebesar 23,95% Protein sebesar 39,52% Dan sisanya 29,18% Berupa mineral-mineral Bangunan sarang rayap Yaitu Si Yodua Dan Despu Jolsit Yang dibawa dari lingkungan sekitar Kedalaman bangunan sarang rayap Beruntung para petani yang menonton video ini Karena sesungguhnya Sarang rayap sudah ditemukan Sejak beberapa tahun yang lalu Sahabat Tani Tanah masam pada lahan kering Umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah Hal ini dapat ditunjukkan dari sifat kimianya Antara lain pH tanah yang rendah 4,0 sampai 5,5 Dan ketersediaan pospor atau pH rendah Yaitu 5,69 ppm Salah satu upaya alternatif lain yang dapat dilakukan oleh para petani Dalam menyediakan pospor selain pemberian pupuk anorganik Yaitu dengan pemberian sarang rayap Pada tahun 2013 Mahasiswa IPB telah meneliti Yang dilakukan di rumah kaca Cikabayan IPB Dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAL Antara lain kontrol standar perlakuan sarang rayap 2,5%, 5%, 10% Hasil penelitian menunjukkan bahwa P atau pospor tergorong relatif tinggi Dimana pH Cl 25% Sarang rayap sebesar 474,30 ppm Sedangkan P total Sarang rayap sebesar 652,90 Sudah banyak peneliti Baik di ilmu kedokteran atau pertanian Bahwa di dalam sarang rayap ini Terdapat bakteri Yang mampu membuat kekebalan tubuh Pada manusia Untuk kesehatan Bidang kesehatan manusia Kita tidak bahas dulu Kita membahas kepertanian Seperti yang admin lakukan ini Admin menelan ratu dari sarang rayap Untuk kekebalan tubuh admin Insya Allah ya teman-teman Ternyata teman-teman Para peneliti dan para pakar Sudah meneliti sarang rayap ini Dan juga sering digunakan Sebagai antibiotik Bagi manusia Untuk vaksinasi kekebalan tubuh Untuk bidang kesehatan Kita tidak bahas disini Kita bahas untuk pertanian saja Teman-teman semua Kalau teman-teman melihat Sarang rayap ini Segera eksekusi Karena ini baik untuk Menyuburkan tanah Pada tanaman kita Teman-teman semua Sarang rayap ini nanti akan berfungsi Menggemburkan tanah Memperbaiki sifat fisik Kimia dan biologi tanah Kita tidak selamanya sehat Dan juga tidak selamanya muda Menggemburkan tanah Tidak mesti dengan cangkul Bisa dengan mikroorganisme Yuk kita langsung Ke proses pembuatannya Teman-teman semua Admin sadar Teman-teman semua Tentu Tidak semua orang Mau mengocor ya Dalam proses pemupukan itu Dan juga tidak semua orang Mau Spray Nah pada video kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya kita Membuat pupuk granul ya Atau pupuk butiran Yang mirip dengan SP36 Tapi sebetulnya bukan mirip Tapi ini lebih baik dari SP36 Karena kandungan pospatnya lebih tinggi Teman-teman semua Untuk Mendapatkannya itu Cuma ada 3 bahan Yaitu Ini Beras Yang kita gunakan nanti Airnya saja Dan ini Gula aren Gula merah Nah teman-teman semua Untuk Bahan organiknya Kita akan gunakan Ini Sarang layak Ya teman-teman Dalam proses ini Sebaiknya teman-teman Lakukan Pada tanah langsung ya teman-teman Jangan ada alas Pada tanah langsung Teman-teman Fermentasi Sarang layak ini Bagi teman-teman yang belum mengetahui Sarang layak Seperti ini Ya mungkin saja ada Petani yang baru menemukan channel ini Dan belum menonton Pada video yang lalu Pada saat Arbin membuat Mall sarang layak Seperti ini Sarang layak ya teman-teman Ya teman-teman Langkah pertama Teman-teman remas-remas Berasnya ini Maksudnya dicuci ya Untuk mendapatkan air cucian beras Teman-teman Remas-remas berasnya Bersama air Ayo teman-teman Bagi teman-teman yang mau Bikin banyak Caranya Teman-teman Ambil Air 20 liter Ya teman-teman Sekitar 20 liter Lalu teman-teman Tambahkan Dekomposer Atau Trikot cair 1 liter Ya Jadi dalam 20 liter itu Dalam 20 liter air Teman-teman Ambil 1 liter Dekomposer Lalu dimasukkan ke Air ya Dekomposer Masukkan ke air Lalu dicampurkan Seperti ini Dan kalau bisa Yang 20 liter Airnya itu Murni air cucian beras Ya Biar mantap Biar joss Lalu kita masukkan Ininya Gula merahnya Teman-teman Ya teman-teman Untuk admin Admin Gunakan Mall yang Andalan ini Anda dan admin Menggunakan Mall Akar Putri Maluk Ya teman-teman Karena ini Sedikit Armin Menggunakan Satu Botol Yakul Ini Sekitar 60 ml Kurang lebih Ya teman-teman Kemudian Teman-teman Siram-siramkan Pada Media 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 Sarang Rayap Siram-siramkan Seperti ini Lalu diaduk Kemudian Teman-teman Tambahkan Dengan Tanah Perakaran Bambu Ya teman-teman Atau Kotoran Hewan Kotoran Hewan Untuk Ditambahkan Kesini Ini Kalau untuk Adwin Admin Gunakan Tanah Perakaran Bambu Saja Ini Bekas Bambunya Masih Ada Ya teman-teman Ya teman-teman Untuk Bambu Tidak Artinya Tidak Terlalu Becek Juga Tidak Terlalu Kering Oke Teman Simpan Fermentasi Ini Di Dalam Ruangan Cuma Ruangan Ruangannya Itu Sirkulasi Udaranya Harus Lancar Saratnya Tidak Terkena Air Hujan Saja Asal Asal Ini Tidak Kena Air Hujan Kalau Udara Tetap Harus Masuk Karena Mikroba Ini Juga Butuh Udara Ini Sekarang Tinggal Tahap Finishing Tahap Terakhir Untuk Terbaik Teman-teman Tutup Dengan Daun Bambu Atau Daun Serai Kalau Tidak Ada Daun Bambu Itu Opsi Kalau Tidak Ada Bambu Tidak 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 Daun Serai Kalau Ada Dua Duanya Lebih Bagus Ya Teman Teman-teman Tutup Seperti Ini Nah Kalau Untuk Admin Ini Admin Tutup Dengan Daun Serai Dan Daun Jati Oh Ya Teman-teman Ada Yang Lupa Untuk Dosisnya Teman-teman Nanti Ambil Dari Sini Satu Genggam Per Lubang Tanam Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Ditabur Juga Bisa Ditugal Kalau Ditugal Satu Jengkal Dari Tanaman Kalau Ditabur Bisa Ditabur Di Sekitar Perakaran Saja Jangan Terlalu Dekat Dan Satu Lagi Untuk Finishing Pupuk Kompos Ini Fermentasi Selama Empat Hari Saja Teman-teman Empat Hari Sudah Boleh Digunakan Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Tidak Buru-buru Tujuh Hari Juga Boleh Ya Teman-teman Itu Malah Lebih Bagus Lebih Lama Lebih Bagus Sebetulnya Cuma Untuk Pupuk Ini Jenis Pupuk Ini Singkat Ya Empat Hari Lima Hari Sudah Bisa Digunakan Ya Teman-teman Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Teman-teman Segera Merasakan Khasiatnya Dari Pupuk Super Pospat Ini Lebih Baik Dari SP36 Oke Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Sub indo by broth3rmax